Oke guys, hari ini kita akan membahas kekurangan daripada CB Persa 150 Ini saya beli tahun 2019 dan sekarang sudah tahun 2022 Jadi sudah kurang lebih 3 tahun ya menemani saya Jadi apa-apa saja kekurangannya kawan-kawan Kita akan bahas satu persatu ya berdasarkan pengalaman saya Jadi berdasarkan pengalaman saya yang memakai CB Persa ini kawan-kawan Jadi ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh CB Persa ini 150 Yang sering saya alami Baik, kita akan bahas kekurangan-kekurangannya satu persatu Saya akan memulai dari yang paling bawah dulu ya Rantai ya Rantai pada CB Persa ini sangat berisik kawan-kawan Jadi bunyinya krocek-krocek-krocek gitu ya Jadi rantainya ini sangat berisik ya Kalau pada CB Persa ini Saya kurang tahu kenapa rantai pada CB Persa ini suaranya sangat berisik sekali ya Pokoknya suaranya keras Saya juga kurang tahu ya Kayak krocek-krocek-krocek-krocek-krocek-krocek gitu Jadi itu yang saya alami selama 3 tahun saya memakainya Nah itu adalah kekurangan yang pertama ya kawan-kawan dari CB Persa Kita lanjut ke kekurangan yang kedua ya Kekurangannya yang kedua kawan-kawan ini terletak pada bola lampu ya Sering putus Itu biasanya 2 tahun 2 tahun setengah putus ini kemarin Lampu jarak pendeknya Jadi mudah sekali putus Nah itu kekurangan yang kedua Jadi hampir 1 tahun setengah Atau 2 tahun itu sudah putus ini Saya lupa kemarin Pokoknya cepat putus Padahal ini bolam aslinya Bolam bawaan dari dealer Nah Saya juga kurang tahu apa penyebabnya Tapi itu adalah kekurangan yang kedua ya Sekarang kita lanjut ke kekurangan yang ketiga dari motor ini adalah pada mesin Nah pada mesin ini Kalau mumpamanya kita bawa jalan selama 1 jam Tidak berhenti Ada bunyi Yang sangat keras ya Sangat keras ya Seperti Nah seperti itu di dalam mesin sini saya kurang tahu apa di dalam mesin ini apa di sini bunyi tik-tik yang sangat keras ini sangat berpengaruh kepada konsentrasi saya juga kurang tahu setelah itu kita dinginkan dulu motornya kita berhenti habis itu hilang tik-tik-tiknya oleh mesinnya panas atau apa ya padahal baru diganti oli atau apa ya saya kurang tahu pokoknya tik-tik-tik-tiknya sangat keras itu biasanya terjadi setelah satu jam lebih perjalanan tanpa henti maksudnya kita tidak beristirahat langsung terus kita jalan terus selama satu jam atau lebih tanpa mengistirahatkan mesin jadi itu adalah kekurangan daripada si Bipersa yang ketiga menurut saya sekarang kita lanjut lagi ke kekurangan yang keempat kekurangan pada si Bipersa yang keempat selama pemakaian saya selama tiga tahun adalah gigi transmisi yang tanggung tanggung itu maksudnya apa ya ketika memasuki sudah masuk gigi empat gigi empat ya itu kita mau masuk mesin itu mampu untuk masuk ke ke gigi enam ya tapi tidak bisa lagi kita masukkan tidak ada lagi gigi jadi mesin itu menggeraung ya mengaung ya karena gimana ya jadi maksudnya kayak nanggung nanggung itu mana ya nanggung itu ya mau kita masukkan ke gigi enam ya sudah tidak ada lagi giginya sedangkan ya seperti yang saya katakan tadi mesin masih meminta ke gigi enam masih mampu tapi ya cuma sampai gigi lima mau apa lagi gitu kawan-kawan yang selanjutnya ini lubang kunci mudah dol mudah dol itu maksudnya apa ya kalau orang yang tidak biasa memasukkan kunci pada si Biversa ini apa ya bisa gak bisa hidup maksudnya dia ada celah-celahnya untuk memutar kuncinya kalau selebihnya menurut saya kawan-kawan tidak ada kekurangan pada penggunaan motor ini sangat stabil motor pekerja ya jadi ketika digunakan untuk kerja ini sangat bagus tangguh handal irit ya jadi sangat pas digunakan oleh para pekerja kantoran ya kawan-kawan ini sangat irit sangat irit stabil dan apa ya tangguh dan under deal sangat mudah kita dapatkan kalau kekurangan lainnya seperti masih menggunakan cakram apa itu saya anggap bukan kekurangannya bukan kekurangannya maksudnya tidak memakai cakram itu seperti di depan masih memakai tromol kalau selebihnya saya rasa ini tidak ada kekurangan untuk cat untuk catnya bagus untuk stabilisasi pada saat mengendara sangat bagus enak untuk dipakai lampu sangat enak biarpun masih lampunya masih bukan led masih oren sangat bagus itu bukan menjadi alasan kita bukan suatu faktor kekurangan cuma itu saja kawan-kawan jadi pengalaman saya ketika memakai honda cb versa ini kekurangan yang pertama tadi adalah rantai mudah krocek-krocek yang kedua bola lampu itu mudah putus 1 tahun atau 2 tahun itu putus saya lupa kemarin udah putus ya habis itu untuk yang ketiga mesin yang krocek-krocek krocek-krocek bunyi mesinnya tik-tik kalau terlalu panas dia akan berbunyi seperti itu itu kekurangan yang ketiga yang keempat tadi gigi transmisi seperti nanggung nanggung mau dimasukkan lagi seharusnya ditambah lagi giginya itu jumlah transmisinya kayaknya kurang ya kurang kalau yang lain-lainnya nggak ada sih kawan-kawan nggak ada kendala kita memakai ini tidak ada kendala cuma itu saja kendalanya selama pemakaian cb versa ini jadi buat kawan-kawan yang ingin membeli cb versa itu tadi kekurangan dari motor ini tapi ya sesuai ya dengan motor harga 21 jutaan kita bisa mendapatkan kualitas yang bagus nah itu saja yang dapat saya sampaikan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya